Blur, buat kalian yang suka baso aci Bisa kalian dapatkan di marketplace Seperti Lajada, Shopee Ada di kolom deskripsi Ini rasanya recommended banget ya Pedas, juara, baso aci, tulang rangu Rasanya juara tentunya bikin ura Demo yang wait Hey, Jake oto yang baru datang Halo 聞 топ Halo 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 Sampai ketemagat Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan ajar transportasi ya kita kita berada di Terminal Guntur Garut kita akan berbincang ya siapa yang asing dengan beliau nih sahabat Mister Gaplek ya eh maksudnya du-duh Alparug ya selalu viral nih konten-kontennya beliau teteplah pasti mania-mania sudah pada tahu sama beliau siapa di dia nanti kita tanya-tanya ya simak terus videonya sampai selesai eh nah kita sudah bersama Om Rahul ya tidak asing lah beliau pasti akak padamania tahu ya sama beliau nih spesialis tempe 5 cm yang kalau lihat video-video di YouTube-nya selalu ramai dengan Mister Gaplek kita akan tanya ya kupas duntas nih sebelum berangkat beliau Om apa kabar Om Alhamdulillah baik ah eh salam sehat buat semua buat penjemennya Om Rahul dan sekarang udah pindah PO ya udah pindah PT dari bis sahabat sekarang ada di POMGI yang berjudusan Garut Bogor via Cipularang ya Alhamdulillah sekarang disini udah hampir dua tahun lah kalau setahun lebih ya dua tahun kurang gitu Alhamdulillah mungkin dari sana pindah ke sini ada kenyamanan dan Alhamdulillah sekarang kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang selalu bikin kita eh hidup nyaman aman dan selalu buat kru semua buat sobat-sobat semua semoga sehat semua dan mudah-mudahan kita diberikan jalan terbaik dalam segala hal apapun mau kerja mau bisnis mau apapun juga itu begitu saudara-saudara semua eh asal mula nih kan selalu kalau lihat aksi-aksi Om Rahul ya sama Mister Gaplek gitu eh sangat apa sangat seru gitu kalau untuk mania ya Nah apakah pernah dapat komplain nggak dari penumpang aksi-aksi seperti itu dan kedekatan Om Rahul sahabat robet dengan Mister Gaplek sebenarnya di luar jalur bis gimana ya Alhamdulillah buat eh buat pen-pen dan para penumpang semua langganan robet dulu nggak pernah ada yang mengatakan bawa mobilnya nyaman nggak pernah bawa mobilnya ugal-ugalan cuman kalau dilihat dari luar mobil kita lagi bawa mobil pastilah dengan kecepatan lebih dari 120 pasti dia berkata itu bawa mobilnya ugal-ugalan tapi kalau di dalam bis kita selalu nyaman Alhamdulillah penumpang nggak pernah ada yang mengatakan bawa mobilnya nggak enak bawa mobilnya ugal-ugalan Alhamdulillah untuk itu tidak ada dan kalau sama Mister Gaplek kita Alhamdulillah Alhamdulillah hubungan selalu erat meskipun kita musuh bukan musuh ya bersaing di jalanan tapi Alhamdulillah di luar kita selalu damai dan Alhamdulillah saling menyapa dan saling berkata kita teman saudara gitu nggak ada kata-kata untuk kita jadi musuhan apalagi dikatakan kita beda jalur beda PO katanya kita selalu ada musuh ada apa itu di kita gila nggak ada gitu Alhamdulillah selamat mas kalau kalau dari keberangkatan itu dulu dahulu mana dulu Om kan biasanya ketemunya di Cipali ya sama Mister Gaplek kadang-kadang kalau lihat konten-konten di kontennya blog yang pusuh ngeplog itu kadang-kadang Mister Gaplek datang tiba-tiba atau sahabat robet wah dari jauh udah kelihatan Mister Gaplek langsung tempel 5 cm nah kalau masalah itu kita nggak ditujukan karena kita posisi punya posisi masing-masing punya waktu masing-masing dikarenakan kendalanya mungkin ada macet dari yang depan terus apa kita yang duluan kadang-kadang Mister Gapleknya yang macet di belakang kan gitu ya jadi kita nggak direncana untuk balapan nggak direncana untuk kita saling salip-menyalip gitu tapi tetap karena duanya kalau kata anak-anak mania dua sportif lah gitu ya kalian lihat tapi kan itu hanya sebatas di luar ya yang melihat saja tapi di untuk di dalam nyaman-nyaman saja ya kalau untuk mania semua juga punya batas-batas untuk saling berkata-kata gitu ada yang mengatakan begini ada yang mengatakan kalau kita sama Mister Gaplek damai-damai aja tidak ada permasalahan tidak ada yang namanya permusuhan segitu aja saya kemarin nih pernah saya pernah lihat di salah satu konten bahwa Om Rahul ini membawa bus Mister Gaplek nah apakah itu sebuah kode untuk bareng Alparuk ya Mister Gaplek atau atau apa hanya sekadar ah kalau Om Rahul kebetulan lagi libur nah untuk main gitu tadi dan bawa bus gitu atau ya maksudnya bawa bus itu cuma langsir gitu kalau itu ya kalau kemarin sih kita kebetulan kita dari Kalindera saya mau pulang kebetulan ada Mister Gaplek ya ikut Mister Gaplek gitu kita sengaja aja untuk ikut dan mencoba-nyobalah nyobain mobilnya kayak gimana gitu ternyata nyaman juga nyaman oke gitu dan Mister Gaplek sangat entusiasa sama saya buat ngasih di jalan untuk sambil ngobrol gitu nggak ada permasalahan hanya konten berarti ya iya iya cuma oh adik jadi hanya sebatas oh mana sebatas sahabat gitu ya sahabat yang ya sebatas teman aja teman di jalan teman di terminal bukan udah kita balapan jadi musuh bukan tapi kita tetap cari teman cari kawan gitu meskipun kita bersaing meskipun kita gimana tetap kita kawan jadi sangat dekat ya ke apa Om Rahul ini sama Mister Gaplek ya ya Alhamdulillah kalau disebut dekat ya emang dekat gitu tidak ada kata kebencian lah tidak ada dalam hati benci bahwa dia gini ini enggak kalau menurut saya kita semua teman yang namanya di jalan itu kita semua teman kawan dan saudara semuanya sebelum berangkat nih ada dua pertanyaan lagi eh kenapa bisa ke MGI gitu tapi kan kalau untuk mohon maaf ya Om Rahul driver-driver kelas Cipalires atau Cirebonan kan itu apa ya untuk timnya kan susah gitu kan di jadi apa punya sendiri ngerintis nah kenapa tiba-tiba Om Rahul ada di MGI gitu ya kalau buat saya yang namanya orang kerja ya gak memilih bahwa jalur mana jalur mana enggak yang penting satu pengalaman dua saya pengen dekat sama kru-kru semua lah jangan hanya di jalur Pantura jangan hanya di jalur Cipali tapi kita harus bergaul juga dengan orang-orang yang ada di wilayah kita mau di Jawa Barat mau di Jawa Tengah dan sekitarnya aku pengen nyoba gitu saya pengen tahu gimana gaul sama yang sopir-sopir semua kru-kru semua PO PO lain aku pengen tahu gitu bukan masalah aku kenapa kesana kenapa kesini kenapa nggak kesini bukan tapi aku pengen pengen tahu lah gimana gitu kru-kru disana tapi Alhamdulillah untuk saat ini semua kru disini nyaman dan selalu bikin oke lah gak ada kata bersaing gak ada kata apa kalau di jalur sini ya orang-orangnya sama sih gak ada perbedaan gitu lah tetap aja kita supir dan tetap kita menjalani tugas dengan masing-masing aturan dari PO PO tersebut nah itu pertanyaan terakhir ya apa ya kan om sebenernya ini aslinya dari mana kenapa tiba-tiba kan kalau bagaimana pendapat keluarga kalau di jalankan mohon maaf nih kadang-kadang waktu pulang gitu om kurang itulah untuk keluarga nih bagaimana dukungannya mereka ke om kalau saya sih aslinya orang Bandung ya orangnya Bandung saya Bandungnya Bandung Barat istri saya Almarhum orang Sumedang oh jadi mohon maaf om bukan asli Sumedang gitu ya bukan bukan kan saya pernah melihat di beberapa konten juga asli Sumedang oh bukan ya om bukan saya aslinya aslinya Bandung Bandung Barat istri saya orangnya orang Sumedang yang udah Almarhum Alhamdulillah punya anak dua cewek semua ya Alhamdulillah lah keluarga tidak ada yang gimana keberatan gitu ya istilahnya semua mendukung untuk kerja saya dalam segi usaha gitu ya ya mau nyupir mau gimana yang penting halal dan tidak bisa dan tidak merugikan orang lain aja yang satu dari ibu saya dari ibu saya itu satu harus jujur dua harus taat tiga harus tetap di jalan Allah gitu tapi Alhamdulillah lah untuk saat ini saya lakukan dengan baik dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dari orang manapun untuk kerja dimanapun Alhamdulillah dengan hati saya sendiri untuk kerja dan untuk cari yang lebih baik buat keluarga terakhir om kata-katanya om kata-kata ya kata-kata buat semua semoga sehat semuanya dan tidak ada namanya keburukan lah dalam segi apapun dari PO-PO manapun semoga ada semua dukung saya dan semoga lebih baik dan lebih amanah lagi untuk kerja sekarang oke terima kasih ya sekian dulu kontennya nah kita doakan juga om merahulnya sehat selalu dimanapun berada ya yang pastinya dukung tetap beliau ya see you om dan om